Hai Basku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita akan ngebahas buah laptop baru lagi bro Punyanya MSI yang meramaikan jagat per-Ryzenan Kalau kemarin itu kita ngebahas Lenovo yang pake Ryzen 7 versi 7000 Nah kali ini kita ngebahas punya MSI yang menggunakan versi 7000 Tapi kita pas yang Ryzen 5 nya bro Harganya murah-murah di harga 8 jutaan Dan here we go MSI Modern 14 J7M kawan Ngomong-ngomong soal jualan laptop MSI ini memang bukan menjadi sebuah merek yang paling laris di tempat kami Dan juga kalau kita lihat data penjualan global Dia bukan yang paling bagus bro Malah yang paling bagus itu ada di dua brand yang menurut kita Cukup kompetitif di pasaran antara Asus dan juga Lenovo Alasannya kalau menurut saya adalah karena mereka itu variannya sangat banyak Jadi semua elemen dia masuk Contohnya low and middle hingga high serta gaming semuanya punya Tapi kalau si MSI ini dia itu masuk ke semua lini Cuman variannya tidak terlalu banyak Contoh ini kalau teman-teman cari Ryzen 3 atau Core i3 Semua brand itu kan ada Tapi varian dari dua buah merek yang terlis ini dia pasti paling banyak Contohnya Lenovo ada V14 dia ada IDAPA Series Kemudian kalau teman-teman beli di merk Asus itu juga variannya banyak Ada di tipe VivoBook ada juga di seri ExpertBook dan ada juga di tipe-tipe yang lain Nah sementara kalau merk MSI dia ini cenderung cuman ada satu segmen untuk kebutuhan produktif kantoran Dan juga untuk casual kebutuhan gaming yang memang tidak gaming-gaming aman Yaitu di tipe MSI Modern 14 seperti yang saya bahas sekarang Nah tapi uniknya si MSI ini memiliki brand image yang kuat untuk DNA gamingnya Jadi seolah-olah kalau kita kadang educate sama pembeli bro ya Kadang mereka pasti akan menganggap wah saya nggak butuh laptop gaming Padahal si MSI ini kalau tipe modern 14 ini memang bukan untuk kebutuhan gaming Makanya dia itu penjualannya tidak menjadi top di penjualan global ataupun di tempat kami juga Cuman sekarang laptop yang kita bahas ini bro Kalau kalian ingin compare ini boleh banget dibahas Karena laptop ini memiliki harga kompetitif di harga 8 jutaan Namun dalamannya ini udah nggak butuh upgrade Jadi kalau kalian beli tinggal ngajir pakai untuk beberapa tahun ke depan Contoh ini Dari laptop yang kita bahas ini adalah tipe MSI Modern 14 C7M Yang memiliki upgrade dari processor dari generasi sebelumnya Ya sebenarnya memang sih kalau kita meneliti dalaman processor Tipe ini tidak terlalu signifikan membaruannya Dari varian 5625 ke 7530U Dia itu cuman berbeda spesifikasinya cuman 0,2GB dari kecepatan maksimumnya Cuman harga sekarang ini udah jauh lebih murah bro dibandingkan generasi sebelumnya Karena laptop ini cuma diangkat 8,8 jutaan Nah untuk penunjang dari processor Ryzen 5 tadi Si MSI ini juga sudah dibekali sama RAM 16GB DDR4 Yang sayangnya ini udah tersolder jadi nggak bisa diupgrade Terus dia juga udah dikasih penyimpanan berupa M2 NVMe generasi ketiga Yang kapasitasnya di angka 512GB Plus seri MSI terbaru ini bro Dia sudah memiliki Windows 11 sama Office Jadi kalau dulu MSI ini sering dibully karena nggak memiliki Office Sekarang dia udah lengkap Kalau kita lihat dari model disennya Sebenernya laptop ini memang tidak memiliki perbedaan sama sekali dengan generasi sebelumnya Nah kalau teman-teman juga memperhatikan judul tipenya itu Sebenernya ya sama bro Modern 14C7M dan C5M Jadi memang dia bare bow-nya itu semua sama Mulai dari materialnya sama-sama plastik Bob-nya sama-sama diangkat 1,4 kg Hingga varian warnanya itu sama ada hitam sama silver Cuma di pasaran Yang berada itu warnanya rata-rata hitam kayak gini Dan silvernya itu memang langka dan mungkin mungkin nggak masuk ke Indonesia Tapi yang jelas laptop ini kalau kita pakai bro Dia layarnya lumayan enak dan bisa kita buka sampai 180 derajat Plus misalkan teman-teman itu kebutuhannya buat persentase sama klien Kita masih memiliki tombol yang bisa memutar tampilan yang ada di layar dengan tombol F12 Nah ini simple tapi lagi-lagi sangat bermanfaat Nah kalau untuk hardware-nya panel layarnya ini dia pakai IPS level Resolusinya Full HD Dengan tipe layar anti-clear dan akurasinya dia standar Pasti pakai 45% NTSC Terus untuk kebutuhan kelengkapan misalkan kita buat untuk produksi kerja Laptop ini kameranya lumayan dan juga memiliki colokan ioport yang lengkap Yang posisinya terletak di bagian kiri kanan Uniknya laptop ini charger-nya masih pakai model bulat dengan adaptor 65W Tapi misalnya teman-teman itu ketinggalan charger model bulat kayak gini Si MSC ini sudah support untuk power delivery Jadi nge-charge-nya pakai colokan tipe C ini bisa Ini lumayan bro Cuman sayangnya lagi-lagi kalau kita ngembah colokan ioport Kenapa kok seri laptop kayak gini masih dikasih micro card reader Ini menurut saya kayak useless aja Mendingan dikasih yang kinder standar itu lebih bermanfaat daripada kayak gini Lagian zaman tahun kayak gini untuk ngopi data dari micro ICD Itu mungkin kayak udah nggak kepakai aja Tapi kalau ngomongin soal konektivitas Si MSC ini nyaman bro karena diadip oleh wafi 6 Dan juga feel pengetikan yang comfort banget Serta keyboardnya itu memiliki backlight berwarna putih Yang bisa kita setting di tombol F8 ini Nah kalau untuk yang lain laptop ini memiliki dayatan baterai yang menurut saya cukup lumayan bro Karena dia bisa bertahan di angka 4 sampai 5 jam Meskipun kalau kita lihat kapasitas baterainya tidak terlalu gede Karena cuma di angka 3 cell dan 39 Watt hour Tapi caranya biar ini lebih efisien Teman-teman bisa ngakali lewat cara konfigurasi baterai yang ada pada settingan power and baterai Atau ke dalam settingan MSC Center Pro Semuanya udah dikasih dengan settingan cukup mudah di dalam sana Terus laptop ini kalau kita beli Dia juga sudah memiliki standar sertifikasi military gear 810H Jadi kalau teman-teman itu sering kerjaannya di luar ruangan Dan tidak berhasil serta banyak pindah-pindah tempat Laptop ini udah bandel plus dikasih jaminan garansi selama 2 tahun Tapi misalkan teman-teman masih ragu dengan MSC dan pengen ngomper sama yang lain Tak spill juga komputernya bro yang di harga kurang lebih sama dengan spek yang kayak ini Contohnya kemarin yang terakhir kita review kan Punyanya si Lenovo IdeaPad Slim 5 tapi Resen 7 Dan di varian Raja Limitnya itu dia di harga 9,5 jutaan Terus kalau si MSC ini kan dia di angka 8,8 jutaan Jadi ini masih lebih murah Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing produk Terus kalau kita compare sama punya si Asus Si Asus itu punya yang varian OLED yang terakhir kita bahas di tipe M1403KiA Yang harganya di angka 9,3 juta rupiah Kalau secara layar Asus lebih bagus tapi harganya masih di atas 9 juta rupiah Jadi ya kembali lagi sama temen-temen choice nya Mau pilih yang harganya murah ini bisa banget dijadikan business kalian Tapi kalau kalian ingin merasakan experience yang lain Ya tinggal dipilih disesuaikan sama budget temen-temen sekalian Ya weh mungkin cukup bisa terima kasih informasi yang bisa kita berikan Semoga bermanfaat dan saya hari dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos Semoga bermanfaat kawan Oke yes Yang mencari MSI Ryzen 5 Ayo merapat sini Ini istimewa harganya Oke 3 6 7 9 9 9 12 16